ini ini ya tinggal diparuh di port terima kasih 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 begini juga saya buat saya ambil dari cabang pohon bekas potongan yang udah ada bentuk yang udah ada karakter oke saya buat ini dulu ya buah pangkoan video ini menarik jangan lupa komen like dan jika ini ini bermanfaat buat orang lain di share ya ini setelah setelah diberikan bawang dibosokkan bawang kayaknya besokkan tujuannya supaya cairan yang ada di bawang ini keluar terus nempel di bagian bagian pohon yang kita sedang berikan perangsang tumbuh akar ini kalau untuk lebih jelasnya kandungan pada bawang ini bisa dilihat di Google ya saya nggak jelasin detail setelah diberikan gini biarkan saja dulu dibiarkan sekitar 15 menit atau 20 menit biarkan cairan bawang kandungan ini meresap ke kulit pohon oke kawan-kawan saya siapkan media tanamnya dulu di akhir video saya akan perlihatkan contoh tanaman yang sudah tumbuh yang sudah tumbuh yang seperti yang saya lakukan ini ada contoh satu yang yang sudah tumbuh menentu hasilnya seperti ini ya nggak dipakai juga ya ini yang selapa stek sudah sudah tiga hari ya nggak ada mata tunas kita tunasnya untuk hasilnya hasil yang saya buat gini juga ini dia ini sudah sekitar satu bulan bonggolnya masih diprogram saya potong juga di batangnya sama seperti yang ini potong terus diberikan dalam perlakuan bawang merah di tanam oke kawan-kawan terima kasih sudah nonton video ini semoga bermanfaat terima kasih sudah memberikan komentar like juga share ya untuk itu jangan lupa nonton video-video lainnya selamat menikmati selamat menikmati salam satu obi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati